selamat menikmati HP 15S Windows 11 guys Windows 11 Alright Ini Windows 11 ya Windows Laptop Eh Laptop HP 15S Alright Nah ini dia punya details guys Details ya Details dan ini dia punya tanda keselamatan Oke Tanda keselamatan Oke Sampailah saat yang kita tunggu-tunggu Kita mau unboxing Alright Kita buka Alright kita buka guys Kita buka Alright Kita buka Oke Dan kita akan keluarkan Kita pelan-pelan Kita pelan-pelan guys Nanti pecah jati Malin nih guys Kalau saya lah Ini sejak susah mau ceridut guys Oke Ini dia punya box Protection box Untuk mengelakkan mungkin Kalau Guncangan kata jatuh kan So Memang dia safety dia penting kan lah Alright Dan tengok dia punya fungsi Nah ini dia punya USB port Oke USB port Kalau ada boleh letak 2 port USB Dan ini dia punya sambungan Charger Charger Battery lah Sambungan nanti Charger-charger Untuk cap pengecas Oke Nah ini dia punya Ini Untuk HDMI Dan juga Dia punya ini Dia punya apa tuh E-appone Dan juga Grafik Eh dia punya card Memory card Oke Oke guys Kita buka Kita buka laptop ni Oke Kita buka ya Alright Oke sebelum itu Ini mempunyai Screen yang besar Oh guys 15 inci 15.6 inci guys Woo 15 inci Oke Ini dia punya Betul-betul masih Baru lah Kita buka dia punya Pelindung ni Protection Oke Ini dia punya Button start Button start Ini dia punya Keyboard Function of keyboard Macam PC lah ni guys 1,2,3 Di sini pun ada 1,2,3,4 Oh dia punya function Keyboard And then Ini dia punya Okay Processor dia Processor terbaru Athlon Celton Silver Dan hebatnya Dia guna Ada juga Graphic Software Graphic Jadi kalau Podos yang suka main game Sebuah animation Oh ini yang paling penting ni Alright guys Okay Ini Okay Ini dia punya ni Speaker Sinilah speaker Ini dia punya brand HP Ya Okay Okay guys Dia punya Okay Berdasarkan daripada Build yang kita Ini Buat pembelian Dia punya Model HP 15S EQ10107AU Guna Processor Adlon 303050 15.6 inch 16.6 inch Dia punya screen Dan RAM 4GB Dan storage Dia adalah 256GB Alright Okay guys Okay Dan Okay Sebelum itu Kita akan tutup ni Oke Saya akan tunjukkan lagi Apa yang di dalam dia Ini dia punya Adapter Okay Adapter Ini dia punya charger Ada yang mungkin Assetan country Guna charger yang macam ini Plug 3 pin yang macam ini Tapi mostly Malaysia Saya rasa Semua guna Plug 3 pin yang macam ini Oke Jadi Bagus lah Dia ada tambahan Kamu tahu Kamu pergi luar negara Kalau di Malaysia Ya guna ini Oke Kalau saya tidak silap Dulu saya pergi Philippines Dia ada guna Macam ini Plug 3 pin yang macam ini Jadi guys Ini sangat Banyak pilihan lah Optional Ada banyak pilihan Oke guys Oke Kita pergi kepada Isu harga Berapakah hargan Harganya Oke Mula-mula Apabila kita pergi kepada Mall Tanya di mall Harganya 1799 Tapi biasalah kan Kita bagian dia Kurang itu Kurang ini Oke Dia sanggup bagi harga 1,700 Macam boti Oke Lepas itu Lepas itu Dia juga boleh Ada Microsoft Office Microsoft Office Mula-mula kalau Microsoft Office 400 Tapi Mungkin Kita beli laptop baru Dia bagi semua sekali Microsoft Office Baru punya 250 Dan hebatnya ini Oleh karena dia Windows 11 Dia juga ada Anti virus For life Bukan yearly punya Once Kena install Tidak perlu lagi Kamu Tiap tahun Mau tukar Tukar Mau bayar Membeli lagi Anti virus Setiap tahun Tiga tahun Dia Itulah hebatnya Windows 11 Dia punya Anti virus Oke guys Jadi Ada lagi Yang akan Memutang Jadi Saya rasa Itu saja Jadi Tapi Peluang untuk dapat Ini tipis Kebetulan pada masa itu Ada Satu sebuah Terus kita grab Dia keluar Sampai di mall Terus kita ambil Apabila cari tempat lain Tiada Biasalah Di sini Memang Begitulah Terutama Yang sudah Build ini Windows 11 So Kalau Banyak yang Windows 10 Terus kita Beli Terus build ini Windows 11 Jadi Saya rasa Itu saja Guys Jadi Oke Jadi itu saja Jadi Nanti kita akan Berjumpa lagi Pada masa-masa Akan datang Jadi jangan lupa Guys Subscribe Like Comment And share Alright guys See you Bye Bye